Intro Saudara-saudariku yang terkasih Salam jumpa lagi dalam Renungan Yaakobis kali ini Tema kita dalam Renungan ini adalah Tuhan yang merangkul orang-orang yang tersisihkan Saudara-saudariku yang terkasih Dalam bacaan hari Minggu Biasa yang ke-6 ini Kita mendengarkan bersama-sama tentang Yesus yang menyembuhkan seorang kusta Di India, Saudara-saudariku yang terkasih Ada kebiasaan Kalau ada orang kusta Mereka akan membuat ritus Dimana keluarga atau masyarakat Mengantar orang-orang yang mengalami Atau menerita penyakit kusta Di sebuah daerah pegunungan Mereka mengenakan pakaian Yang berwarna putih Dan ketika mereka mengantar saudara-saudara mereka Atau anggota keluarga mereka Yang menerita penyakit kusta Di daerah pegunungan mereka mengucapkan Selamat jalan Artinya seolah-olah orang yang menerita penyakit kusta itu Mereka sudah mati Dan itu tradisi ini masih hidup sampai dengan saat ini Cerita lain juga dengan penyakit kusta Saudara-saudariku yang terkasih Salah satu imam CM Romo Ernesto CM Dia mengawali Kepaduliannya Terhadap orang-orang kusta Dia sungguh-sungguh melihat Bahwa orang kusta itu adalah orang-orang yang dipinggirkan Yang disingkirkan dalam hidup bermasyarakat Dalam hidup bersama Sehingga Di daerah Blora pada waktu itu Di situ ia mendirikan sebuah wisma Untuk mengumpulkan Orang-orang yang menerita sakit kusta Dari berbagai macam tempat Dan sungguh-sungguh dia merasakan Saudara-saudara generasi bahwa Orang-orang kusta ini yang dikumpulkan Adalah pribadi-pribadi yang merasa Tidak dihargai Sebagai seorang manusia yang sesungguhnya Maka ketika dia mendirikan wisma ini Romo Ernesto CM punya misi Punya tujuan yang sangat besar Luar biasa Yakni bahwa Romo Ernesto CM Ingin menjadikan Orang-orang kusta itu sebagai Pribadi-pribadi Yang patut dihargai Yang patut dicintai Oleh setiap orang yang berjumpa Dengan mereka Sudara-sudara Sudara-sudara Bukan terkasih Dalam tradisi perjanjian lama pun Hal yang sama terjadi Bahwa orang kusta itu Selalu dikaitkan dengan Kelompok-kelompok orang yang Berdosa Yang perlu dijauhkan Dari dalam hidup ini Juga dalam pada zaman Yesus lebih parah lagi Bahwa orang-orang kusta itu Adalah pribadi-pribadi Yang harus disingkirkan Adalah orang-orang yang Tidak patut Mengalami hidup bersama Dengan masyarakat Yang ada di sekitarnya Tetapi Sudara-sudara Yang terkasih Yesus datang Ingin merevolusi Cara berpikir Orang-orang pada zamannya Yakni Yesus ingin menjadikan Juga orang kusta Sebagai pribadi-pribadi Yang sangat berharga Di mata ala Sama dengan Umat manusia Yang lainnya Maka Sudara-sudara Yang terkasih Dialog Antara orang kusta Dan juga Dengan Yesus Dalam injil hari ini Sungguh-sungguh Menyentuh kita semua Orang kusta Datang kepada Yesus Dan mengatakan Begini Jika Engkau mau Engkau dapat Mentahirkan Aku Sudara-sudara Yang terkasih Ungkapan ini Ini adalah Sebuah doa Yang penuh harapan Sebuah doa Yang menandakan Dirinya tidak berarti Di hadapan Tuhan Yang sungguh-sungguh Membutuhkan Pertolongan Di hadapan Tuhan Sudara-sudara Sudara-sudaraku Yang terkasih Yesus pun Tidak bisa lagi Menutup mata Dengan permintaan Orang kusta ini Dan Yesus pun Dengan penuh belas Kasian Menyembuhkan Orang Yang menderita Penyakit Kusta ini Inilah Tandanya Bahwa Tuhan Sungguh-sungguh Ingin Merangkul Mengasihi Mencintai Orang-orang Yang tersisikan Orang yang penyakit Kusta ini Adalah Pribadi yang Menggambarkan Pribadi-pribadi Lain Yang tersisikan Dalam hidup ini Sudara-sudaraku Yang terkasih Ada banyak Kelompok orang lain Yang merasa Tersisikan Dalam hidup ini Bahkan Dalam keluarga pun Anggota keluarga sendiri pun Bisa mengalami Atau menjadi Orang-orang Yang tersisikan Hari ini Kita diajak oleh Tuhan Yesus Supaya kita berani Merangkul Kembali Supaya kita berani Mengasihi Mencintai Mengajak kembali Saudara-saudara kita Yang kita singkirkan Selama ini Mungkin bukan hanya Orang yang sakit kusta Tetapi juga Orang-orang Biasa Mungkin lewat Kata-kata Perbuatan kita Sapaan kita Yang kurang hangat Saat inilah kita Diajak untuk Merangkul kembali Saudara-saudara kita Yang mengalami Seperti ini Itu sisi yang pertama Sisi yang kedua Kita bisa berada Pada sisi penyakit kusta Mungkin Saudara-saudara Kenterkasih Saat ini kita Tidak mengalami Atau menerita Penyakit kusta Tetapi kadang-kadang Kita berada Dalam sisi ini Kita seperti Orang-orang Yang penyakit kusta Artinya Orang-orang yang Merindukan Rangkulan Cinta Dan kasih Dari Tuhan Sendiri Maka kalau kita Mau seperti orang kusta Maka kita perlu juga Memiliki Cara Meminta Memohon Pertolongan Kepada Tuhan Seperti orang kusta Tadi Tuhan Kalau engkau Mau Engkau dapat Mentahirkan aku Kita juga bisa berkata Tuhan Kalau engkau Mau Engkau dapat Mengabulkan permohonanku Kalau engkau 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 dapat Menyembuhkan penyakitku Inilah Tandanya Bahwa kita Sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Kita tidak Memiliki Kekuatan Apa-apa Artinya Hanya Tuhan Yang menjadi Kekuatan Kita Sudara-sudara Konderkasi Tuhan Sengguh-sungguh Mencintai Orang-orang Yang tersingkirkan Dalam hidup ini Dan Tuhan Mengajak kita Semua Untuk menjadikan Mereka sebagai Sudara-sudara Kita Sahabat-sahabat Kita Orang-orang Yang kita cintai Dalam hidup ini Zaman dulu Penyakit kusta Adalah penyakit Yang sangat berbahaya Tapi Zaman sekarang Ada banyak sarana Ada banyak kesempatan Untuk menyembuhkan Mereka Sehingga penyakit kusta Bukanlah penyakit Yang berbahaya lagi Tapi penyakit Yang bisa kita Sembuhkan Sekali lagi Sudara-sudara Konderkasi Tuhan Sungguh-sungguh Mencintai Tuhan Sungguh-sungguh Mengasihi Orang-orang Yang tersingkirkan Yang tersisihkan Dalam hidup ini Maka tugas kita Inilah Saat ini Untuk Mencintai Orang-orang Seperti ini Kita mulai Dari dalam Keluarga kita Masing-masing Dengan hal-hal sederhana Sahapaan Senyuman Mari kita Kembali Merangkul Sudara-sudara kita Yang mungkin Selama ini Merasa disingkirkan Tersisihkan Bahkan Disebabkan oleh Kita sendiri Tuhan Tuhan Memberkati Kita semua Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati